Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat BME Bertemu kembali bersama saya di channel Borneo Madani Electrical Kali ini saya ingin membagikan tutorial lagi Yaitu cara menentukan kabel pada dinamo kipas angin Sebelumnya saya sudah pernah juga membuat video tentang tutorial ini Namun itu pada dinamo kipas angin yang memiliki 4 kabel dan 5 kabel Nah sekarang yang ingin saya bagikan adalah dinamo dengan keluaran 6 kabel Seperti ini Keluarannya ada 6 kabel Karena banyak juga permintaan dari Sobat BME pada kolom komentar di video-video saya sebelumnya Jadi menurut saya untuk menentukan kabel pada dinamo kipas angin ini Terkesan lebih simple dan mudah dari sebelumnya Dimana sebelumnya kita harus mengukur satu persatu dulu Untuk mengetahui nilai resistansinya Kemudian baru kita menemukan kabel pertamanya yaitu kabel yang ke power langsung Sedangkan untuk dinamo ini kita hanya butuh satu cara untuk menemukan kabel tersebut Nanti dari kabel tersebut kita akan lebih mudah lagi menemukan kabel-kabel selanjutnya Yaitu kabel yang ke output kapasitor dan kabel yang menjadi speed berserta urutannya Baik langsung saja coba saya praktekan Saya siapkan dulu Ini dinamonya Kita posisikan selektornya di simbol ini Nah ini simbol diode ya Disini juga saya siapkan komponen-komponennya seperti kabel power Kapasitor Dan juga selektor speed Nah ini nanti untuk simulasi rangkaiannya Agar sobat BME bisa lebih mudah lagi dalam memahaminya Cek di shot Oke Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencari kabel yang ke power langsung Kabel tersebut akan kita temukan bersama dengan kabel input kapasitor Kenapa? Karena dua kabel tersebut terhubung menjadi satu di dalam dinamo ini Sebelum dia terhubung ke kawat gulungan Biasa dia diamankan lagi oleh sebuah thermofuse Jadi jika kita ukur menggunakan multitester Maka dia akan terbaca shot Tidak ada resistansinya Jika sobat BME masih ada yang tidak mengerti nilai shot pada multitester Itu sama saja dengan kita menghubungkan secara langsung Dua jarum multitester ini Seperti ini Nah bisa kita lihat itu nilainya kecil Jadi apabila nilainya besar Itu adalah resistansi bukan short Jadi dalam enam kabel ini Ada dua kabel yang short Coba kita ukur Kabel pertama misalnya ini kuning Kita cari satu persatu disini Apakah ada kabel yang short dengan yang kuning Besar ya? Bukan Berikutnya Besar Besar bukan 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 Nah coba kita cari lagi kabel berikutnya Kita coba kabel merah muda ini Kita coba Bukan 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 Nah ini dia ya Ini kabel warna hitam dan Merah muda Ini short Berarti dua kabel ini Sudah kita pastikan adalah Kabel yang ke power langsung dan Kabel input kapasitor Kita catat dulu Kabel hitam Dan merah muda Nah mungkin ada pertanyaan Mana kabel yang Ke power langsung dan mana kabel yang Menjadi input kapasitor Jadi dua kabel ini Bisa saja terbolak-balik Misalnya ini adalah Kabel power yang langsung ke power Dan ini adalah kabel yang Menjadi input kapasitor Itu tidak masalah Terbalik juga Misalnya ini Jadi kabel yang ke power langsung Dan ini yang menjadi input kapasitor Karena dua kabel ini adalah Satu kesatuan Langsung saja coba Saya ini ya Saya sambungkan ke komponennya Kita pakai standarnya saja Jadi kabel hitam yang Ke power langsung Nah ini saya sambungkan dengan salah satu Kabel power Oke Oke jadi yang Merah muda Ini saya sambungkan ke Salah satu kaki kapasitor Sebagai inputnya Ini juga untuk kapasitor Terbolak-balik Masalah tidak masalah Jadi kita pilih Salah satu saja Sebagai inputnya Seperti ini ya Ini sudah saya sambung Jadi Tersisa Empat kabel Ini saya catat dulu Hitam Power Power langsung Dan merah muda Adalah input kapasitor Jadi selanjutnya Sekarang kita bisa Lebih mudah lagi Menemukan Kabel berikutnya Yaitu Kabel output kapasitor Tandanya ialah Jika kita ukur Salah satu ya Salah satu dari Kabel power yang Kita sudah sambungin Tadi Atau kabel Input kapasitor Dengan empat kabel ini Maka kita cari Resistansi yang Paling besar Nah itu adalah Kabel output kapasitor Coba kita ukur ya Oke Saya di Kabel yang ke power langsung Kabel warna hitam Nah ini antara Empat kabel ini Akan kita cari tahu Mana resistansi yang Paling besar Oke dari putih Situ terbaca 858 Sekarangnya yang Merah 762 Masih besar yang putih ya Coba warna yang Biru 955 Ini Lebih besar Dibanding yang Dua ini Nah coba kita Ukur lagi yang kuning Wow Ini 1465 Nah berarti Ini adalah Kabel Dengan resistansi Yang Paling besar Jadi warna kuning ini Kabel warna kuning Ini kita pastikan adalah Kabel output Kapasitor Oke Kuning adalah output kapasitor Kita catat lagi Kuning Adalah Output kapasitor Langsung saya sambung aja ya Ke outputnya Ke salah satu kaki Kapasitor yang Belum disambung Nah yang ini Kita hubungkan Oke Ini jadi Untuk kapasitor Dia sudah terhubung Dua-duanya Ini Saya amankan dulu Dengan last drop Ini juga Oke Nah berarti Yang belum tersambung Disini adalah Tiga kabel ini Biru Merah Dan putih Ini Kita pastikan adalah Kabel speed Cuma Kita akan cari tahu Urutannya Untuk Low Medium Dan high Kita ukur lagi Dengan kabel yang Kepor langsung tadi Sebaiknya ini Kita tulis dulu Warna-warnanya Merah Putih Dan Biru Kita ukur Dengan kabel yang Kepor langsung Ini ya Kita mulai Dari kabel Warna putih 8 5 7 Putih 8 5 7 Berikutnya Kabel warna Biru 9 5 4 9 5 4 Ya Lalu yang terakhir Kabel warna Merah 7 7 6 2 7 6 2 Nah Jadi ini pas ya Urutannya Dari kecil Ke Besar 7 6 2 Merah 8 5 7 Putih Dan Biru 9 5 4 Nah Kita tahu Semakin Besar Resistansinya Maka putaran Motor Akan Semakin Lambat Dan Semakin Kecil Resistansinya Maka putaran Motor akan Semakin Cepat Mungkin Kalau salah Bisa Koreksi Jadi ini Kita pastikan Kabel merah Adalah Kabel High Dan Putih Medium Tengah Tengah Dan Biru Low Sekarang Coba Kita Sambungkan Ke Selektor Speed Nah Ini Untuk Multitester Sudah Kita Singkirkan Dulu Coba Kita Sambung Ke Selektor Speed Ini Adalah Terminal Ini Adalah Terminal Nah Ini Input Selektor Ini Kita Ambil Dari Kabel Power Tadi Yang Hitam Dapat Yang Coklat Berarti Yang Biru Yang Biru Kita Hubungkan Ke Input Selektor Seperti Ini Harusnya Disorder Cuma Karena Ini Hanya Tutorial Jadi Saya Connect Seperti Ini Nah Ini Tiga Kabel Speed Tadi Yang High Medium Dan Kabel Merah Ini Kita Taruh Di Satu Sambung Di Satu Dan putih Medium Kita Sambung Di Terminal Nomor Dua Adan Biru Ini Lownya Kita Hubungkan Di Terminal Nomor Tiga Oke Seperti Ini Semua Kabel Dari Dynamo Sudah Terhubung Semua Tinggal Kita Amankan Yang Ini Lagi Dengan Last Sudah Saatnya Kita Coba Apakah Berhasil Berputar Atau Tidak Kita Beri Isolasi Biar Kelihatan Putarannya Seperti Ini Dan Terlihat Ya Warnanya Hitam Ini Saya Colok Ke Power Oke Hati Hati Karena Ini Kabelnya Telanjang Colok Seperti Ini Sudah Nah Sekarang Kita Coba Speed 1 Lombor Putar Ya Pelan Kita Matikan Sekarang Speed 2 Hal Lebih Cepat Sekarang Speed 3 Hal Lebih Cepat Lagi Berarti Urutan Sudah Benar Oke Saya Lepaskan Dulu Oke Jadi Untuk Tutorial Kali Ini Semoga Bisa Menambah Wawasan Lagi Atau Ilmu Lagi Bagi Sobat BME Semoga Bermanfaat Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Dalam Penjelasan Atau Penyampaian Saya Dari Saya Tetap Utamakan Keselamatan Dan Keamanan Dalam Bekerja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh